Di awal film, kita diperlihatkan dengan detektif terkenal bernama Sherlock Gnomes dan asisten pribadinya, Dr. Watson. Malam ini, mereka berdua berhasil menyelamatkan para Gnomes yang diculik oleh Moriarty, musuh bebuyutan Sherlock. Sebagai seorang detektif sekaligus pelindung bagi seluruh Gnomes yang ada di muka bumi, Sherlock tidak akan tinggal diam. Dia akan melindungi mereka semua dengan tangannya sendiri. Upaya Sherlock yang berhasil mengalahkan Moriarty membuat para Gnomes sangat bahagia. Namun, Sherlock sama sekali tidak menyebut nama Dr. Watson ataupun meminta mereka agar mau berterima kasih juga kepadanya. Dr. Watson pun hanya bisa menghela nafas dalam demi menenangkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, kita diajak berkenalan dengan para Gnomes yang baru saja pindah ke rumah baru. Di antara mereka, kita akan berfokus dengan sepasang kekasih bernama Gnomeo dan Juliet. Pemimpin Gnomes kemudian mengumpulkan semua Gnomes untuk memberitahu mereka bahwa kepemimpinan mereka berakhir hari ini. Pemimpin selanjutnya yang ditunjuk adalah Gnomeo dan Juliet. Mereka berdua diharapkan bisa membangun lingkungan yang nyaman, tenang, bahagia, dan penuh cinta di rumah baru saat ini. Di hari pertamanya sebagai pemimpin, Juliet nampak sangat excited. Ia bahkan tidak mendengarkan perkataan Gnomeo dan pergi mengerjakan sesuatu yang lain seorang diri. Kenyataan itu membuat Gnomeo merasa ada perubahan pada diri Juliet. Dia pun berinisiatif mencarikannya sebuah bunga agar bisa mengembalikan sifat lama Juliet. Kebetulan bunga yang Gnomeo inginkan berada di dalam toko yang dekat dengan rumah baru mereka. Salah satu Gnomes bersedia membantu Gnomeo dengan mempersiapkannya sebuah ponsel serta GPS untuk menuntunnya sampai ke sana. Gnomeo berhasil menyelinap di antara para manusia hingga sampai ke dalam toko. Saat Gnomeo akan mencabut bunga, aksinya bersamaan dengan kedatangan Juliet yang sedang mencari keberadaannya. Juliet tidak sengaja mendapati Gnomeo berada di luar rumah dan tengah berusaha mencuri setangkai bunga. Namun akibat suara Juliet membuat Gnomeo hilang fokus. Ia pun tidak sengaja menjatuhkan beberapa benda dan membuat alarm berbunyi. Hingga mendatangkan pihak keamanan ke dalam toko. Di tempat berbeda, tiba-tiba Sherlock mendapat laporan dari salah satu intelnya. Kalau saat ini seluruh Gnomeo hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Saat Sherlock mengunjungi TKP, ia tidak menemukan apapun dan mendapati semua benda masih berada rapi di tempatnya masing-masing. Dr. Watson juga menyadari kalau masih ada banyak Gnomeo yang hilang secara misterius. Dari pola dan cara kejahatannya, Sherlock berasumsi kalau dalang dari semua ini adalah Moriarty. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Gnomeo mendapat laporan dari ponsel yang ia bawa kalau saat ini para Gnomeo ada dalam masalah. Dengan perasaan panik, Gnomeo dan Juliet bergegas pulang dibarengi dengan kemunculan Sherlock bersama Dr. Watson yang juga memiliki firasat buruk mengenai keberadaan mereka di rumah baru. Dr. Watson memberitahu kalau semua kejadian ini adalah ulah kriminal. Gnomeo dan Juliet diminta mundur agar tidak ikut campur dalam pencarian mereka. Beruntung, Juliet tidak sengaja berhasil menemukan sebuah kartu bergambar huruf M dengan angka 9 di sisinya. Kartu tersebut merupakan petunjuk yang bisa membawa Sherlock menemukan keberadaan Moriarty yang ia duga sebagai pelaku utama. Dari petunjuk pertama, Sherlock berhasil mengetahui kalau angka 9 mengarahkan ia menuju ke kota pecinan. Ia meminta Juliet dan Gnomeo agar tidak mengikuti mereka karena takut justru menghambat pencarian ini. Akan tetapi, sebagai pemimpin baru, Juliet tidak mau tinggal diam. Dia terus mengikuti kemanapun Sherlock dan Dr. Watson pergi. Disusul oleh Gnomeo yang juga tidak ingin membiarkan Juliet berada dalam masalah sendirian. Melihat tekad kuat dari sepasang kekasih ini, Dr. Watson akhirnya berterus terang. Kalau M yang ada di dalam kartu itu berarti Moriarty. Musuh bebuyutan Sherlock yang berhasil selamat dari pertarungan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Moriarty meneror dunia ornamen terutama Gnomeo. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan Sherlock yang berusaha untuk melindungi mereka semua. Kini, Moriarty diduga berhasil selamat. Dia kembali beraksi menculik semua Gnomeo, meninggalkan jejak petunjuk ke lokasi mereka, dan menantang Sherlock menemukannya dalam waktu 24 jam. Atau dia menghancurkan semua Gnomeo. Sebelum masuk, Sherlock memberikan beberapa kostum pada Gnomeo dan Juliet. Karena terakhir kali mereka berada di wilayah ini, semuanya kacau akibat ulah Sherlock. Sayang, kostum yang mereka kenakan tidak berfungsi sama sekali. Keberadaan Sherlock langsung diketahui oleh berbagai ornamen Cina, termasuk pemimpin mereka. Melalui penerjemahnya, kucing itu memperingatkan Sherlock dan kawan-kawan agar meninggalkan tempat ini. Ia tidak ingin melihat keberadaan Sherlock, sebab telah menghancurkan tempatnya. Akan tetapi, Gnomeo mencoba menjelaskan kalau tujuan dia ke tempat ini adalah mencari petunjuk lain mengenai keberadaan Moriarty. Tidak mendengarkan permintaan mereka, pemimpin tempat ini justru memanggil para Ninket demi mengusir mereka dengan paksa. Sherlock kemudian meminta Dr. Watson dan Gnomeo untuk menahan, sementara dirinya dan Juliet mencari petunjuk lain di dalam gudang. Sherlock berhasil memperoleh kartu lain dengan sebuah pola berbeda dan pesawat yang menempel. Namun mereka tidak bisa berlama-lama lagi di sini, sebab Gnomeo dan Dr. Watson sudah tidak sanggup menahan para Ninket. Sherlock menunjukkan arah kabur dengan melewati jendela dan melayang menggunakan lampion untuk terjun ke bawah. Selanjutnya, Sherlock membawa mereka ke museum sejarah alam, tempat terakhir pertarungan Sherlock melawan Moriarty saat menyelamatkan Gnomeo di awal film tadi. Gnomeo yang merasa lelah dengan perjalanan mereka merasa kalau Moriarty berada di dalam museum tersebut. Ia berasumsi kalau Moriarty ingin membalaskan dendamnya di tempat ia di kalahkan oleh Sherlock. Akan tetapi, Sherlock justru berpikir kalau ini semua hanyalah pancingan semata. Dia meminta mereka agar mau menunggu di tempat berbeda yang tidak berada jauh dari museum. Juliet coba menahan Gnomeo dan memintanya agar mau mengikuti Sherlock. Tetapi, Gnomeo tidak ingin membuang waktu terlalu lama dan ia terus melangkah masuk ke dalam museum. Demi memastikan keadaannya, Dr. Watson pun menyusul Gnomeo. Sementara Sherlock dan Juliet, mereka mendapati seekor ornamen gargoyle menyadari kedatangan Gnomeo dan Dr. Watson di dalam museum. Hewan tersebut rupanya bertujuan untuk menculik mereka berdua dan membawanya ke suatu tempat. Akan tetapi, Dr. Watson sempat melakukan perlawanan hingga membuatnya terjatuh dari lantai atas. Sherlock dan Juliet kemudian menyadari kalau makhluk tersebut adalah pelaku penculikan. Tidak ada yang bisa mereka perbuat. Juliet hanya bisa pasrah melihat kekasihnya di bawah. Sementara Sherlock menyembunyikan kesedihannya atas nasib malang yang menimpa Dr. Watson, asisten kepercayaannya. Meski begitu, Sherlock tetap melanjutkan misinya. Mencari petunjuk lain demi bisa menyelamatkan para genomes agar tidak bernasib sama seperti Gnomeo dan Dr. Watson. Di lain sisi, rupanya Gargoyle tidak bekerja seekor diri. Karena masih ada satu Gargoyle lain yang sedang menjaga para genomes dengan memberikan segala keperluan mereka. Gargoyle mengaku kalau apa yang ia lakukan bukanlah untuk menyakiti mereka. Melainkan hanya menjalankan perintah tuannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Gnomeo sama sekali tidak mempercayai perkataan makhluk tersebut. Ia memberitahu beberapa temannya dan berencana kabur dari tempat ini karena mereka dalam bahaya. Keesokan hari, Sherlock berhasil memecahkan teka-teki dari kartu yang ia temukan di kota Pecinan. Pesawat yang menempel pada kartu tersebut menunjukkan arah mencari petunjuk lain yang berada di bawah pohon dalam taman kota. Sherlock dan Juliet menyaman menggunakan kostum tupai untuk menghindari para manusia. Namun sayangnya petunjuk tersebut menempel pada boneka tulang milik seekor anjing. Beruntung, Sherlock berhasil menghindari kejaran anjing dan mendapatkan kartunya. Sherlock lagi-lagi mendapat pola berbeda dan petunjuk lain berupa sebutir kancing baju yang akan menuntun mereka menuju tempat petunjuk selanjutnya. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Sherlock langsung menuju tempat yang ia maksud. Tempat ini merupakan toko boneka yang dipimpin oleh sebuah boneka wanita bernama Irene. Selain sebagai bos besar, Irene juga merupakan mantan tunangan Sherlock yang pernah ia campakan. Sakit hati yang masih membekas hingga saat ini membuat Irene menaruh dendam kesumat pada Sherlock. Ia tidak akan memberikan petunjuk padanya, bahkan tidak segan mengusirnya keluar dari toko boneka dan memintanya agar tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di sini. Tidak tinggal diam, Juliet kembali masuk ke dalam coba untuk memintanya secara baik-baik kepada Irene. Sesama wanita, Juliet meminta Irene memahami kalau tujuan ia saat ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan keluarga serta kekasih yang sempat kecewa terhadapnya. Juliet akan melakukan apapun demi mereka semua dan mempertahankan hubungannya. Nah perkataan Juliet berhasil meluluhkan Irene. Ia pun dengan sukarela menyerahkan petunjuk selanjutnya kepada Juliet. Kartu yang berhasil Juliet dapatkan merupakan petunjuk terakhir. Di dalamnya terdapat pola berbeda, serta tertulis empat baik puisi. Yang intinya kalau Sherlock sebenarnya sudah mengetahui pelaku atas penculikan para genoms. Dari semua pola yang ada, Sherlock akhirnya mengetahui jika para genoms berada di balik gerbang menara London yang merupakan tempat dokter Watson dan Sherlock memecahkan kasus mereka bersama-sama saat pertama kali. Di hari yang sama, Gnomeo membuat sebuah acara pementasan untuk mengalihkan perhatian Gargoyle agar ia bisa menyelingap keluar dan menyelamatkan semua genoms. Naas aksi genoms dihentikan oleh Gargoyle lain yang datang untuk memindahkan semua genoms dari lokasi ini menuju tempat lain. Setibanya di dalam gerbang, Sherlock dan Juliet dikejutkan oleh sosok dari pelaku penculikan. Dia bukanlah Moriarty, melainkan dokter Watson. Sebelumnya, dokter Watson meminta maaf kepada Juliet karena telah melibatkan keluarganya dalam menencana ini. Ia mengaku kalau semua ini semata-mata agar Sherlock mau mengakui keberadaannya. Beberapa waktu kebelakang, dokter Watson merasa tidak pernah diperhatikan oleh Sherlock. Ia selalu menjadi pusat perhatian semua ornamen dan tidak memerdulikan dirinya sebagai sosok yang selalu membantu dalam kondisi apapun. Dokter Watson tidak meminta banyak. Ia hanya ingin sedikit perhatian agar dirinya bisa dihargai dan mendapat perlakuan baik dari Sherlock. Perkataan dokter Watson juga akhirnya membuat Juliet tersadar akan sikapnya terhadap Gnomeo. Ia sempat mencampakkan Gnomeo, tidak memperdulikan perkataannya dan mengutamakan keegoisannya sendiri. Sebagai mahluk berakal, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan kesempatan. Menghargai orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Tidak ada yang lebih mulia daripada menghargai orang lain dengan tulus. Ketika kita menghargai orang lain, kita juga membangun kepercayaan dan rasa hormat kepada mereka. Namun, saat dokter Watson akan membebaskan para Gnomeo, mereka semua telah menghilang dari tempat yang seharusnya. Gargoyle mengaku kalau sebenarnya mereka tidak bekerja untuk dokter Watson, melainkan untuk Moriarty yang sengaja memanfaatkannya dan mengumpulkan semua Gnomeo. Serangan Sherlock barusan bertujuan untuk mencari tahu dari mana asal Gargoyle. Kapur yang ada di sepatu Sherlock memberikannya petunjuk kalau Gargoyle berasal dari menara jembatan. Sherlock juga menyadari jika mereka berada di dalam kapal yang sedang menuju ke sana. Dan buruknya lagi, Moriarty sengaja menjebak Sherlock untuk menghabisi para Gnomeo yang ada di dalam jembatan menara. Saat kapal melintas, menara jembatan akan mengangkat. Dan di saat itu juga, sisi menara lain akan menghancurkan para Gnomeo yang sudah diikat menggunakan permen karet oleh Moriarty. Beruntung, rencana jahat Moriarty berhasil diketahui oleh Gnomeo yang diam-diam mengikuti mereka sampai ke menara jembatan. Gnomeo berencana mengalihkan perhatian penjaga jembatan menara agar mereka mengira masih ada manusia di atas jembatan. Kemudian Gnomeo kembali ke dalam untuk menyelamatkan yang lain. Di lain sisi, Sherlock bersama Dr. Watson dan Juliet berhasil keluar dari kotak. Mereka bertiga mengambil sebotol sabun lalu terbang menggunakan drone milik pekerja kapal. Kedatangan mereka tepat waktu saat Gnomeo berhadapan dengan Moriarty yang berhasil mengetahui gelagatnya. Kini, Juliet dan Gnomeo akan memancing gargoyle. Sherlock menghadapi Moriarty sementara Dr. Watson pergi membawa sabun demi menyelamatkan para genoms. Upaya Dr. Watson berhasil membebaskan para genoms dan membawa mereka semua keluar sebelum menara jembatan terangkat sepenuhnya. Di atas jembatan, Gnomeo dan Juliet berhasil memancing para manusia agar melihat wujud gargoyle. Untuk menutupi kenyataan tersebut, mereka kemudian membatu dan tercebur ke dalam air. Sementara Sherlock, dia masih kesulitan menghadapi Moriarty yang terus menembakkannya kembang api. Sampai akhirnya, pertarungan mereka berdua berlangsung di atas menara. Dr. Watson, Gnomeo dan Juliet datang untuk membantunya. Tetapi, drone yang mereka kendarai justru jatuh akibat serangan dari Moriarty. Tidak tinggal yang, Sherlock kembali datang dan ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjatuhkan Moriarty ke dalam air. Pertarungan mereka meninggalkan luka permanen pada kaki Sherlock. Namun, ia merasa bersyukur karena bisa tersadar atas kesalahannya kepada Dr. Watson. Menghargai Dr. Watson berarti menghargai hidupnya sendiri. Menghormati setiap orang merupakan dasar dari jati diri. Karena dalam aktivitas kehidupan, kita perlu menjaga relasi dengan cara berkomunikasi, termasuk menghargai orang lain. Kita perlu terus membangun pertemanan serta terus berinteraksi, menjaga hubungan layaknya persaudaraan sampai titik kesempurnaan dalam kemistri. Menghormati dan menghargai mereka adalah upaya untuk memuliakan diri sendiri. selamat menikmati. Terima kasih.